Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Jakarta semakin bebas dari COVID-19 Kali ini ondel-ondel kenari ada di daerah Jalan Cikini Raya Sepatnya di Taman Disma Ilmadugi Atau biasa disingkat jadi TING Sekarang kita mau ngeliput ondel-ondel yang tinggi banget Ondel-ondel yang ada di Taman Ismail Ilmadugi Ini dipajang dari tanggal 22 sampai tanggal 30 Juni 2021 Nah buat teman-teman semua jangan sampai kelewatan tanggal ini Biar pada melihat semua ini ondel-ondel ada berapa tingginya berapa Kali ini ondel-ondel kenari akan membahas semua itu Jangan keman-man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar orang-orang Selamat ulang tahun pada Jakarta yang ke-494 Sekarang ondel-ondel lagi di daerah Jalan Cikini Tepatnya di Taman Ismail Ilmadugi Di belakang ondel-ondel Ondel-ondel-ondel gede banget Nah kita lihat ya Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang menjadi salah satu ciri kota Jakarta Setiap ulang tahun Jakarta Ondel-ondel itu pasti ada Ditampilin di mana-mana di setiap acara Jalan protokol maupun bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Jakarta Untuk bentuk ondel-ondel ini sebenarnya yang gede adalah 2,5 meter Mereka juga didandani menggunakan baju adat khas petawi Sementara bagian kepala diberikan hijau yang dihiasi dengan kembang kelapa Biasa orang nyebut juga manggar kelapa Nah boneka ini terdiri dari ondel-ondel perempuan dan laki-laki Ondel-ondel perempuan disini ada 5 Dan ondel laki-laki ada 5 Jadi ada 5 pasang atau disini ada 10 ondel-ondel raksasa yang tinggi 4,94 meter Boneka ini terdiri dari ondel-ondel perempuan dan laki-laki Pada ondel-ondel perempuan wajahnya berwarna putih Yang menggambarkan sifat lembut seorang emak atau ibu Kalau laki-laki wajahnya merah Ondel-ondel merah sering membuat orang lain pada takut Dulu ondel-ondel sudah dikenal dari tahun 1600-an Dulu ondel-ondel dikenal dengan sebutan barongan Soalnya buku orangnya gede kayak raksasa Nah kayak barongan Bali tuh yang bernama Barong Landung Kalau di Jawa Tengah tuh Reok Konorogo Tapi kalau di Cina Dikenal dengan Barong Sai dan Riong Sai Kalau di rumah Hai Sai Iya ilah Nah kenapa bisa dinamain ondel-ondel Ingat gak lagu ondel-ondel Nyok kita nonton ondel-ondel Nyok Siapa yang nyanyiin tuh Nah Itu dia tuh seniman kenamaan dari Betawi Almarhum Haji Bin Yamin Sueb Yang memiliki peran penting dalam pergantian nama tersebut Ya kira-kira tahun 1970-an deh Itu lagu ondel-ondel dibawain nama Almarhum Haji Bin Yamin Sueb Nah dari situ nih nama barongan berubah jadi ondel-ondel Kaderan ondel-ondel dulu fungsinya sebagai penolak balak Atau hal-hal jahat yang mengganggu masyarakat setempat Fungsi tersebut menginformasi kenapa dulunya ondel-ondel memiliki wajah seru Nah kalau sekarang ondel-ondel seolah beralih fungsi Gubernur DKI Jakarta Alisadikin pada tahun 1960-an Mengubah penampilan boneka raksasa ini sehingga tidak lagi begitu menyeramkan Sekarang ondel-ondel turut berperan serta dalam hajatan yang digelar di Jakarta Nah kalau setiap ada pertunjukan ondel-ondel selalu adir berpasang-pasangan Seperti yang kita temuin di tim ini nih Itu semua berpasang-pasangan Ada lima pasang Hitung aja sendiri Bukan sepuluh ondel-ondel Tapi lima pasang Bersama aja Nah hitung aja Orang lima cewek lima cowok jadi sepuluh Oh iye-ye Nah sekarang kita tanda-tanya Siapa pembuatnya Dan kenapa dibikin seperti ini Ya Pak dalam rangka apa nih Pak ondel-ondel panjang ini diciptain Ini dalam rangka aru ulang tahun Jakarta 494 Jadi tingginya juga sama dengan aru ulang tahun 494 Oh tingginya 494 Menyesuaikan ulang tahunnya ya Terus diciptain sama? Mas Yogi Mas Yogi Mas Yogi? Dari komunitas Masjid Hamir Hamzah Taman Ismail Matipi Masjid yang ada dalam Taman Ismail Matipi Masjid yang ada dalam Taman Ismail Matipi Adalah salah satu anggota Masjid Hamir Hamzah Yang ditudahkan oleh Taman Ismail Matipi Dan dia buruk Buat belon-belonel sepinggi ini Oh ada berapa pasang ini hanya membantui satu teman ini ada namanya Andi Oh masalahnya Andre ada Joko segala macam ada kita ada sekitar 12 orang Hendrik Oh yang buat 12 orang ya abang sendiri siapa namanya Pak aku Jerry sebagai apa aku disini hanya mengawasi dan membantu kemarin masak-masak ini semua Oh itu tapi yang membuat ini adalah ciptaan Masyok apa arti magma ondol-ondol yang mukanya warna-warna kan ondol-ondol itu seharusnya warnanya merah sama putih warna-warni adalah warna-warna Jakarta Oh ya kan jadi Jakarta tuh lebih warna-warni lagi lebih warna lebih harus berwarna lagi ya Oh jangan hanya setak dengan satu warna kan iya kan kita kota-kota metropolitan kan di di peraturan gubernur tahun 2017 awalnya ondol-ondol itu yang lagi warna merah yang masih warna putih kita mendobrak itu Mas Yogi mendobrak itu bahwa ondol-ondol itu tidak harus dengan warna merah dan putih iya kan itu kebebasan pencipta Oh tapi kalau kita menciptakan sesuatu harus dikotak-kotakin kan enggak bagus juga tapi kan disitu kan tidak ada pengkotakan iya tapi kan disitu ada maknanya tersendiri ya tapi sekarang ini kita menunjukkan bahwa ini loh ondol-ondol modernisasi Oh nah untuk tingginya di dalam peraturan gubernur tahun 2017 itu standarnya dua meter setengah sekarang karena dibilang di karena ini adalah haru ulang tahun Jakarta memberikan dengan tanda kucit ya itu dengan tinggi sama seperti haru ulang tahun Jakarta Oke itu alasannya nah untuk masalah rambut nih Bang di peraturan gubernur itu juga ada aninya artinya untuk lagi berapa kembang lagi berapa kembang kalau di gubernur kan lebih rendah ya kita menciptakan ini Mas Yogi menciptakan ini sama dengan hari ulang tahun Jakarta yaitu 494 kembangnya juga ya panget gua ini rata ini 494 isinya nih ya isinya Oke kita sama dengan tingginya ya Pak ya sama dengan tinggi Oke untuk baju ma sesuai ondol-ondol itu oh warnanya cerah dan bebas Jakarta harus lebih berwarna lagi jauh harta itu lebih lebih hidup harusnya hebang untuk penciptaan bahannya dari apa aja Bang ini kerangkanya besi dibantu dengan kamu dalam kaknya besi terus untuk topeng terbuat dari ada dari apa resin dari resin cetak sendiri ya Pak ya ini dari cetakan api bikin ngukir sendiri sendiri cetak sendiri berarti cetakannya ada cetakannya ada Oh mengetahkan Oh mengetahkan ini ada beda-beda ya untuk bahannya habis berapa meter bang apa bahannya baju-baju baju-baju itu sekitar satu itu sampai sepuluh Oh satu ondol-ondol bajunya aja 10 meter belum celananya ini sarung iya sarungnya juga belum sarungnya sarung semua ini sarung yang warna-warna untuk kembang ke apa itu bikin sendiri apa beli semua bikin sendiri ya mantep semangat ya ini pekerjaannya dua minggu selama dua minggu 10 ondol-ondol dua minggu cepat deh berapa-berapa orang kerjanya tetap ada kontrol dan banyak temen di situ tapi satu konsep ya Iya satu konsep harus begini ada koordinatornya juga ya ya itu ciptanya kan mediogi tapi oke makasih ondol-ondolnya senyum-senyum semua itu Oh ya Tengahnya senyum nggak ada yang ini yang kasar nah kalau dulu kan nondol-nondol itu ada yang caling iya nggak ada di sini nggak ada ya karena untuk Jakarta begitu deh kira-kira teman-teman orang-orang yang lagi pada nontonin kita jangan lupa inget sejarahnya hondel-hondel awalnya gimana tingginya seberapa mukanya harus gimana itu semua ada artinya loh jangan lupa saksiin terus channel hondel-hondul kenari jangan lupa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton